Di hari ketiga, tim Sargabungan kembali dikerahkan mencari KM Farida Indah yang dikabarkan hilang kontak di perairan antar tim IKA Asmat. Tim Sargabungan melakukan pencarian terhadap KM Farida Indah dengan pola melakukan penyisiran sejauh 120 km sampai di perairan Pulau Tiga dengan jarak 5-6 nmL dari daratan. Dengan skema pencarian kapal RB217 menyisir perairan luar dan perahu karet bermesin 15 PK menyisir perairan dangkal pesisir pantai hingga kali-kali yang dicurigai terdapat KM Farida Indah. Namun semua upaya itu hingga saat ini belum juga membuahkan hasil dan direncanakan tim Sargabungan akan kembali melanjutkan pada keesokan harinya dengan menggunakan RIB 85 PK milik pos pencarian dan pertolongan Asmat dengan rute pencarian dari Asmat hingga Pulau Tiga atau ke daerah-daerah yang belum disisir oleh tim Sargabungan. Sebelumnya kantor pencarian dan pertolongan tim Mika pada kami sore pukul 15.15 waktu Indonesia Timur menerima laporan dari Rituan bahwa ada sebuah kapal bernama KM Farida Indah bermuatan bahan bangunan dengan POB 8 orang berangkat dari tim Mika Papua pada Senin 19 Juni 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur dan direncanakan tiba di Kabupaten Asmat Papua Selatan pada Selasa 20 Juni 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur namun hingga saat ini kapal tersebut belum juga sampai di tempat tujuan Usai menerima laporan tersebut tim Sargabungan langsung dikerahkan untuk mencari KM Farida Indah Sementara itu berikut ini nama-nama 8 POB KM Farida Indah yang hilang kontak 1 Babak, 2 Andi Suwardi, 3 Doni, 4 Abdul, 5 Ahmad, 6 Undin, 7 Bakri, 8 Devi Selamat malam, Basar Mas Timika update operasi Sar kecelakaan kapal kapal motor Farida Indah hari ketiga, Sabtu 24 Juni tahun 2023 untuk hasil operasi Sar hari ini yang dimulai dari pagi hari jam 7 sampai malam hari ini jam 8 waktu Indonesia Timur untuk hasil pencarian Masini Hill untuk pencarian hari ini dilaksanakan dimulai dari Muara Timika sampai ke Pulau Tiga dan di Pulau Tiga kami menurunkan rubber boat untuk melaksanakan pencarian di sekitar Pulau Tiga sampai ke resisir bahkan sampai ke pantai Dari Papua Timika Natan Maki Ainews melaporkan